Kalau lagi makeup tiba-tiba pengen berak Pernah lah Udah punya anak atau pacar Ayo lo Jawab ga nih Halo guys, welcome back to my channel Hari ini aku kedai tangan tamu Istimewa It's me Akhirnya setelah kalian request Untuk membuat video bersama Astaririri Dokter Gigi Clara Ya terima kasih Dan hari ini kita akan membuat Dua video request sekalian Yaitu mukbang Gatau udah Ya udah kita sekalian langsung aja mau makan Karena kita udah lapar jujur Yang akan kita lakukan adalah Mukbang KFC Dan kita juga membeli dessert Jadi ga lengkap ya kalau misalnya baru makan Kagak ada dessert Kagak ada yang manis-manis Bittersweet by Najla Karena ini katanya Riri udah pernah coba Dan enak banget terus aku ngilr Parah banget Jujur ga sabar sih sebenernya enak banget Jadi sambil kita makan Sambil makan Ini dikulkasin biar dingin Dan by the way kita juga udah bertanya ke kalian Jadi ada beberapa question yang akan kita bahas Sekarang Jadi kita mulai Sambil makan sambil jawabin Yang basic dulu Oke yang basic Kita mulai Awal pelan-pelan Ga boleh langsung Kakak Clara kuliah di mana kak? Di Mustafa Kayaknya aku udah sering bilang Oke mungkin buat follower baru Yang baru melihat kita berdua Teman-teman baru Kita sekarang Alhamdulillah Akhirnya Finally Sudah menjadi Dokter Gigi Iya Tapi Dia lulusan Mustopo Mustopo Diri lulusan Trisakti Jadi kita teman sejauhan Gimana ceritanya bisa saling kenal? Kita pernah event Waktu di NYX bukan sih? Itu udah lama banget ya Iya Pertama Jadi kayak Ya udah kayak Oh kita punya profesi yang sama Terus kita juga sama-sama Calon Dokter Gigi Kita bertemu Disitulah kita berjumpa Terus kayak Hai Tapi masih awkward Kayak biasa aja gitu Kayak Pertanyaan template gitu Kau lihat gimana? Udah apa aja yang udah selesai? Kau rasa gimana? Oh iya Udah tinggal apa aja? Akatan berapa? Bener-bener Tapi karena kita punya Sesamaan Jadinya lebih Lebih enak ya? Jadi isinya tuh ada berapa Cak? Tadi 8 ya? 9 Ada 9 ayam Tuh aku udah cuci tangan ya guys By the way Kita cuci tangan pakai sabun Jangan lupa cek video kita Kita baru aja ngakot Ada di sini Hai Biar keliatan ayamnya sebanyak apa Wow Waduh jatuh Gak sabar makan Jadi kita gak makan pagi ya Bukan lomba makan ya Tapi lebih kayak Q&A sambil mukbang Sambil jawab-jawabin pertanyaan Sambil makan kepsi Mari makan Karena kita sejujurnya sudah lapan Dark side kalian berduhu Dark side Sisi gelap kami Apa itu? Kalau sering nonton film psikopat tuh Dark side bukan? Coba kalian komen Itu adalah termasuk Dark side atau bukan? Aku kebingungan dengan pertanyaan itu Kayaknya dark side kita tuh jarang mandi diri Kamu hari ini gak mandi ya? Belom Ini cuma pakai bedak Jadi menurut kalian Siapa yang bakalan penyang duluan Di mukbang ini? Komen Jangan gak boleh Gak boleh cheating Gak boleh fast forward ke depan Kalian harus tebak siapa yang duluan Kira-kira siapa nih? Aku kayaknya tau Alasan utama keduanya pengen jadi dokter gigi Wah ini nih yang agak panjang Sejujurnya waktu itu aku gak tau Aku mau masuk apa Terus kayak Ya udah masuk dokter gigi aja Terus Oh ya udah Terus Ya udah Masuk deh Terus setelah masuk Jalan Pas udah Sarjana sih biasa aja ya Pas masuk koas Sampai kuliah Pas sampai kuliah Preklinik Kayak oke biasa Pas udah koas sih Langsung What have I done? Sebenernya aku juga sama sih Dulu bingung mau masuk apa Cuman kebetulan orangtuaku tuh kan pengen anak-anaknya dokter Tapi aku gak pengen kelamaan ceritanya Gak pengen dokter So-so adalah masuk gigi Aku menyesal Tidak tidak bersyukur Alhamdulillah gak boleh gak boleh Waktu menjalani proses koas Agak-agak menyesal Setelah lulus sih sudah selesai Tidak ada lagi penyesalan Aku pun even sempet kayak Pengen deh impiannya dokter gigi tuh pengen bikin klinik Pasti Tapi setelah aku pikir lebih panjang lagi Nanti kalo aku buka klinik Aku harus dengan segala macam biaya yang harus diperlukan semal itu Pastinya aku butuh penerus Ya bener Penerus itu dari mana? Dari anak Nanti aku takutnya maksa gitu loh Bener-bener Bener-bener Soalnya sayang banget Dan peralatan dokter gigi tuh gak murah Terus kalo kalian lagi pengen nih Masuk ke dokteran gigi Pikirin bener-bener Udah harus siap banting Kerja dimana kamu? Ini pekerja ini Karena favorit kita berdua Kalo aku My number one favorite Itu Orang-orang pasti mikirnya aku feminim banget Dan suka pink Aku gak suka pink Aku suka biasa aja Cuman Oh aku tau kamu suka apa Tapi aku bilang kesini Ice blue Bener Aku bilangnya si tiny blue sih Ya gapapa Kalo kamu apa nih? Aku lebih preferensinya ke hitam sih Wow Emo dia Dark Cuman kayak hitam itu Sleek gitu loh Jadi kalo misalnya gak ribet Mau pake apapun cocok Aku juga kedua putih sih Tapi yang ketiganya hitam Ya aku biru Kalo kamu selain hitam? Selain hitam aku suka putih Tapi Kayaknya aku agak suka pink deh Tidak disangka-sangka Dia yang suka pink Hal ilfil apa yang pernah dilakukan masing-masing? Ngupil Enggak Kayak ngupil kentut tuh hal yang normal gitu Sebenernya iya Kalian gak perlu takut Kalo kalian mau ngupil atau ngupil Itu adalah kebutuhan guys Even kalian teman kita pun yang sering bersama kita Kalian kentut kalian ngupil Kita biasa aja gitu loh Sejujurnya iya Jadi itu bukan hal yang bikin ilfil ya? Paling kalo bau anget sih Kalian pernah berantem gak? Enggak pernah sama sekali Enggak pernah Ketebang gak umur kita berapa? Nah aku abis ulang tahun juga Aku 27 Aku 25 Tahun ini sih Belum ulang tahun Jadi kita beda 3 tahun Saat ini Pertengah tahun Beda 2 tahun Aslinya sebenernya Kalo dia udah ulang tahun Jadi 2 tahun bedanya Tidak terlalu jauh Coba nyanyi Tapi nadanya dari i semua Bilin ki I bilini Pernah kepleset di WC atau mall? Pernah loh Kayaknya kalo WC Mal aku gak pernah yang ampe Eee emang gitu deh Gak pernah yang ampe aneh gitu loh Kalo di kampus pernah Kenapa? Jadi kan aku jijik Jijikan sama sekitarnya itu Ini WC duduk by the way Sorry banget Bukan aku gak mau duduk di WC duduk Tapi ini jorok banget di kampus Aku lupa bahan poopy towel Atau pengen pipiu Belum lama itu aku nonton berita Kalo orang lagi poop Jongkok di WC duduk Jatoh terus patah pahanya satu Ternyata itu waks Ternyata itu waks Dan itu ternyata ada Dia beneran sebelahnya WC Tapi itu sebenernya Korban bom Terus abis itu aku langsung naik Di atas WC nya Kaki ku jatoh satu Kebayang gak? Yang lagi jongkok Terus abis itu Terus jatohnya tuh Ininya menabrak Ininya menabrak Apasih Klosetnya yang Yang gedum berak gitu Kayak Astagfirullah Terus aku kayak Oh my god Oh my god Tapi alhamdulillah gak patah Atau gak lepas Kalian udah mandi bareng gak? Terus perasaannya gimana? Ayo tebak Pernah atau gak? Kayaknya biasa aja deh Kayaknya perempuan mandi bareng tuh biasa aja gak sih? Oke kita pernah mandi bareng guys Tapi ya di Bali Tapi biasa aja Dan kita mandinya gak cuma berdua Berempat Terus impression dan aslinya gimana? Sumpah jujur sebenernya aku lupa sih Aku ketemu kamu tuh kapan Yang aku inget dari Caca ya Ini orang mau call us Rambutnya ungu Gak lama setelah itu Dia tiba-tiba berubah Rambutnya jadi hitam lagi Karena iya gak boleh Ya iyalah gitu Tapi pertama First impression aku kayak Gila nih perempuan Funky banget Kayak Ungu Dokter GG Gue aja mikir Panjang banget mau ngecat rambut Sedangkan dia udah Ungunya ungu muda Yang ombre cantik gitu loh Tapi bagus Serius guys Aku juga pengen nanya deh Kenapa ya Di Indonesia itu Warna-warni Rambutnya orang itu Rambutnya warna-warni Selalu dihubungkan dengan Ida Profesional Tapi itu juga kayak Stereotyping Yang warna rambut Yang orang tatoan Kayak Bad girl Iya padahal belum tentu Belum tentu loh Banyak banget temen-temen aku Yang tatoan Malah lebih baik Jauh lebih baik Daripada orang yang Beneran ini Beneran kayak Jadi luar itu Kayak rajin beribadah Gimana gimana Jujur Kita harus Memperbaiki cara Pandan kita nih Kalo Kuku aku ngerti deh Kuku gak banyak panjang Soalnya nanti kena mukasa Mukasa pasiennya sakit Kayak Alasannya itu Gak make sense gitu loh Tapi kalo misalnya Sesuatu yang bener-bener Kuku gak boleh panjang Sebenernya Gak boleh berkutas juga Karena kayak Ada suatu lapisan Jadinya bakal Kotor kan Takutnya nyangkut gitu loh Untuk Hygiene Aku pengen tahu sih Ada yang bisa bantu jawab gak Kenapa Rambut warna-warni itu Selalu dihubungkan dengan Tidak profesional Kalo dokter Di antara kakak dan Kak Riri Kalo lagi kumpul Siapa yang paling receh atau berisik Aku gak sih Kayaknya kamu Aku tuh kayak mengimbangi kerecehan dia Dia ikutan ketawa aja biasanya Jadi kayak Kita tuh berdua sama-sama Angkat kerecehannya kurang lebih sama Tapi dia tuh lebih yang ketawa aja Kalo aku lebih ke Mencoba tapi gak lucu Jadi kayak Jadi ASMR food Kalo disuruh milik Konterkator atau dokter gigi Nah ini Udah ini gak usah pura-pura bikin Padahal udah jelas banget ya Udah jelas banget Sekarang Where are we Kalo kita mau realistis aja Kita bukannya benci sama Kedokteran gigi Enggak benci sama sekali Tapi Sepertinya sulit untuk hidup dengan Satu pekerjaan itu doang Jadinya kita prefer Menabung dulu Dengan pekerjaan kita sekarang Benar Kemudian nanti kalo rasanya Ya kemudian nanti rasanya Sudah saatnya Sudah saatnya Lalu kita praktek Kita praktek dimana Untuk sekarang belum ada Belum mau Untuk fix yang kayak Hari Senin dimana Selasa dimana Jumat dimana Yang ditakutkan itu Kalo misalnya kita lagi gak bisa Kita harus cari pengganti Dokter penggantinya Jadi Kalo terjadwal kayak gitu Takutnya Kita punya kerjaan lain Di hari yang sama Soalnya kerjaan kita gak tentu By the way Buat kalian yang bilang Pekerjaan kita mudah Sebagai beauty blogger Oh no tidak Gak semudah itu Kita tuh dari weekdays Ampe weekend Semua kerja Ampe liburan Kita juga kerja Gak ada yang ngambil Ayo Aku udah kenal Aduh aku juga kenal Jadi aku lagi diet guys Oh ya by the way Dia juga jarang banget Ngemil Aku langsung makan besar biasanya Dia langsung makan besar Jadi kayak misalnya nih Kayak makan seorang Keliasannya gede banget kan Kalo Riri Kalo aku tuh biasanya makannya dikit Jadi gak bisa habis Tapi nanti aku ngemil 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 terus Jadi itu perbedaannya Sedikit bukan rahasia Kenapa Gimana cara kamu ketahankan Berat badan Berat badan Cuman aku ngemilnya Aku tau diri Aku gak makan gula Nah Kalo udah gula bahaya Hati-hati guys Gatau kenal sih kalo Kalo lagi makan Yang berminyak-minyak tuh Idungku tuh suka gatel gitu loh Oh ya Menarik Gatau sugesti apa gimana Tapi kalian gitu gak sih Aku tuh sering banget Merasa gatel di hidup gitu loh Jadi aku gini-gini terus Padahal bukan lagi ngupil Orang-orang suka mikirnya Aku ngupil Aku gak pernah sih Udah punya anak Atau pacar Itu berarti Untuk aku dong Ayo lo Jawab gak nih Bye No Mari kita habiskan ya guys Daripada Mubazor Gila Amazing Aku udah gak kuat Aku udah Rasanya kayak bisa tidur Padahal tadinya kita tuh mau makannya Itu bertiga Jadi kita ada satu lagi temen yang mau dateng Tadinya Tapi belum dikabarin lagi Yes Misalnya mau makan yang ini bertiga Tapi Tidak ada kabar Jadi kita makan berdua saja Ape habis Yeay Sembilan Bagi dua Jadi lima Jadi aku lebih banyak Hari ini adakah niatan buat alis kayak Clara Taraaa Ada boleh It's fun Oh ya Aku suka mencoba hal baru Tinggal di Ini in-in lagi By the way ini kan pasti bakal tubuh lagi Ya kayak Permanent everyday by alis Kalau permanen juga aku gak bakal buat sih Inspirasi kalian siapa sih? Siapa ya inspirasi ku? Aku jujur gak punya inspirasi yang satu tokoh Dimana aku kayak Wah gila aku harus menjadi dia banget Sama sih Tapi aku punya banyak inspirasi Jadi kayak aku ngambil Oh aku pengen Jadi ini Di bidang ini tuh Sebagus ini Gitu loh Jadi Aku ngerti maksud kamu Jadi dari beberapa orang Kamu gak ngambil semuanya Bener Jadi cuman yang Menurut kamu itu Baik di contoh Kamu ambil dari orang A Dari orang B Orang C gitu Jadi gak ada satu kan Kayaknya kalo Kalo dipikir-pikir Samuman satu orang Itu Bias banget gak sih? Kan Manusia ada Ada kelebihan Kekurangan Gak bisa semuanya lebih Kita ambil aja yang baiknya Terus kita terapkan Betul Kalo kalian jadi cowok Apa hal yang disukai dari diri kalian yang cewek? Itu kayaknya form of self-loving Anjay Dari Apa ini? Dari diri kita ini Maksudnya Physical Atau personal Dua-duanya Karena gak disebut jadi dua-duanya Kalo aku Sebenernya gak harus jadi cowok sih Kita sendiri Aku sendiri suka sama diriku sendiri Anjay Self-love Hashtag self-love Aku suka dengan Betisku Aku gak pernah kepikiran Sampai betis Kenapa? Itu yang fisikal ya Karena mau aku berat badannya naik atau turun Betisku gak pernah naik Gak pernah gede Selalu kurus Dan itu karena genetik sih Sebenernya Itu fisikal Kalo personality Aku rasa aku akan suka dengan rasa ingin tahu ku Anjay Karena Kepo itu Bagus guys Tapi jangan kepo yang salah Jangan kepoin mantan Jangan kepoin Mantan Jangan kepoin orang Jangan kepoin gosip Tapi mencari lah kepo-kepo yang beneran bermanfaat Yoi Yoi Jadi kayak kalo misalnya aku bingung nih Atau gak aku merasa penasaran dengan sesuatu Aku kayak Wah aku pengen tahu nih gimana caranya Kalo kamu apa? Kalo aku Dulu aku tuh paling benci Masih garu-garu Sama pipiku Benci banget Kayak Dulu Waktu SMP Saking aku bencinya sama pipiku Aku kayak Fake aja gitu Kayak Agak disedot dikit Tapi Biar keluarkan virus Tapi itu gak lagi bercanda Itu serius Bilang sama pacarku Pengen operasi Ngecilin pipi Pengen apapun Yang penting pipinya kecil Oh jadi ini pacarku itu ramah Habis itu Dia bilang Yang justru itu bagian yang paling aku suka Dari kamu Terus habis itu langsung Gak Makin lama tuh Aku makin kayak Kenapa ya Gue benci banget sama diri gue sendiri Sama pipi gue Gak ada yang salah gitu Kalo misalnya aku jadi cowok Kayaknya Aku bakal suka perempuan itu yang pipinya Chubby Kalo misalnya Sifat ya Aku senengnya Aku tuh gak pernah beda-bedain orang Aku ngeliat orang Mau dia bentuknya kayak gimana Mau dia warna kulit apa Kenapa gue harus beda-bedain Mau dia rasnya apa Aku gak pernah membeda-bedakan Mau duit dia Bertriliunan Mau dia gak punya duit Kayak Kalo lo baik sama gue Gue juga baik sama lo Yang penting personality Kanannya habis Yeay Kayak kita lanjut ke Dessert Parah Langsung Tenang Langsung Menikmati kayak Enjoy setiap detik Kayak langsung Oke guys Kita sudah Masuk ke dessert Dan Tadi kita udah banyak banget Menjawab Pertanyaan-pertanyaan kalian Baiklah kita akan Menikmati Dessert ini Dan Thank you guys For watching Thank you buat Riri Udah bersedia Hadir di Video kita kali ini And I will see you in my next video Bye Bye Bye